Melahap, melahap. Energi bintang yang tak terbatas diambil dari langit berbintang dan dicurahkan seperti sungai perak yang sangat besar. Itu berkilauan dengan kehidupan dan indah tanpa batas. Itu beriak dengan pesona yang tak terlukiskan yang membuat hati seseorang bergetar. Saat ini, Feng Hao seperti patung. Bima sakti yang tak berujung mengalir ke atas kepalanya dan menutupi seluruh tubuhnya. Bangun! Di tubuhnya, suara air pasang terus terdengar. Bintang-bintang di pembuluh darahnya menjadi semakin mempesona, menerangi pembuluh darahnya. Warnanya persis sama dengan bima sakti di atas kepalanya. Seolah itu adalah berkah, energi bintang yang tak terbatas langsung meresap ke dalam tubuh Feng Hao dan berkumpul menuju pusaran Marsial Yuan. Kemanapun energinya pergi, setiap sel di tubuhnya akan menerima pembersihan yang kuat, menjadi cerah dan berkilau. Sesuatu yang aneh terjadi, setelah kekuatan putih keperakan dari bintang-bintang sampai ke Marsial Essence Vortex, itu tidak berhenti sama sekali. Seolah-olah melewati selembar kertas, ia langsung memasuki Marsial Essence Vortex yang gelap gulita. Hah! Pusaran esensi bela diri dari pusaran esensi bela diri dari kekosongan berputar perlahan, seolah-olah sedang mengaktifkan roda besar dunia. Suaranya sangat menakutkan dan membuat hati orang bergetar. Tanpa disadari, pikiran mereka pun akan tenggelam dalam suara ritme kuno. Sebagai pusaran esensi bela diri dari pusaran esensi bela diri dari kekosongan, rasanya seperti membuka lubang hitam di alam semesta. Kekuatan hisap yang tak ada habisnya terungkap, dan itu meningkatkan kecepatan menyerap kekuatan bintang. Rasanya seperti mulut besar yang bisa menelan langit. Itu tidak pernah kenyang, seolah-olah sudah lapar selama bertahun-tahun dan ingin menebusnya hari ini. Tampaknya telah kehilangan kendali, dan seni evolusi tidak dapat menghentikannya. Dalam keputus asaan, Feng Hao hanya bisa mempercepat kitab suci pembekuan darah. Saat pembulu darahnya mengalir, dia menyerap lebih banyak kekuatan bintang. Saat ini, dia seperti dewa suci. Lingkaran cahaya beriak di sekujur tubuhnya. Ekspresinya serius dan wajahnya dingin, sakral, dan tidak bisa diganggu-gugat. Setelah dibersihkan oleh pembulu darah kaisar selama tujuh hari, fisiknya menjadi sangat kuat. Dia dapat sepenuhnya menerima kekuatan bintang tanpa mengalami kerusakan apapun. Pada saat yang sama, di bawah pembersihan kekuatan bintang, tulang punggungnya menjadi lebih transparan, seperti batu giok. Naga itu meraum terus-menerus, seolah hendak keluar dari tubuhnya dan terbang ke langit. Mengaum. Petik 2. Setelah auman naga panjang, tubuh Feng Hao bergetar hebat. Ini berarti bahwa dia telah berhasil maju ke alam kehormatan bela diri tingkat kedua. Tulang ekornya telah diasah dengan sempurna dan langkah selanjutnya adalah tulang belakang pinggangnya. Adapun naga hitam kecil, karena peningkatan kekuatan bintang, ia berevolusi lebih cepat. Tubuhnya tidak banyak berubah, namun tanduk dan cakarnya mengalami perubahan nyata yang hampir terlihat dengan mata telanjang. Seperti anak pohon kecil yang tumbuh, benjolan kecil di atas kepala naga hitam kecil itu dengan cepat tumbuh seperti dahan pohon. Seiring berjalannya waktu, ia dengan cepat berubah bentuk menjadi tanduk naga asli. Di saat yang sama, cakar naganya juga berubah drastis. Perlahan, cakar keempat berangsur-angsur terbentuk dan terpisah seluruhnya. Ini juga berarti naga hitam kecil itu telah menjadi naga virtual bercakar empat. Semua ini berlanjut. Kekuatan bintang di langit tidak ada habisnya dan tidak berhenti selama setengah bulan. Tubuh Feng Hao juga berbeda dari orang biasa. Itu seperti jurang maut, menelan sebanyak mungkin, tanpa meninggalkan apapun. Kali ini, dia telah mengaktifkan pembuluh darah kaisar dan menerima manfaat yang belum diterima oleh orang lain yang telah mengaktifkan pembuluh darah kaisar. Tidak ada seorang pun yang memiliki jurang maut seperti dia di tubuhnya, mampu menyimpan kekuatan tak terbatas. Biasanya, setelah menyerap kekuatan bintang yang cukup, orang normal dengan pembuluh darah kaisar akan menggunakan kekuatan bintang untuk meningkatkan budidaya mereka. Hanya dengan meningkatkan budidaya mereka barulah mereka dapat menyerap lebih banyak kekuatan bintang. Kalau tidak, mereka hanya bisa melihatnya dan tidak bisa menyerapnya. Dengan demikian, manfaat yang diterima Feng Hao adalah hal-hal yang tidak dimiliki orang lain. Setelah melahap tanpa henti selama beberapa hari terakhir, ilusionari Marsial Milestrom telah mengumpulkan sejumlah besar kekuatan bintang-bintang. Adapun seberapa besar kekuatan yang ada, bahkan Feng Hao tidak dapat mengukurnya. Kekuatan bintang-bintang yang disimpan dalam ilusionari Marsial Milestrom saja sudah cukup untuk meningkatkan ranah budidayanya ke tingkat yang menakutkan. Semua ini hanya membutuhkan waktu. Selama dia benar-benar mencerna kekuatan tersebut dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, ranah budidayanya akan melonjak seperti roket. Tentu saja, prasyaratnya adalah konstitusi tubuhnya bisa mengikuti. Kalau tidak, jika melebihi batas konstitusi tubuhnya, tubuhnya akan meledak. Namun, tidak ada keraguan bahwa kekuatan bintang itu kuat. Saat digunakan untuk menghaluskan tubuhnya, kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari, dia telah melintasi satu ranah, dua ranah. Ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Dalam sekejap mata, di bawah pembersihan kekuatan bintang-bintang, satu bulan telah berlalu. Mengaum. Petik 2. Raungan naga panjang lainnya mengiringi tubuh Feng Hao yang gemetar. Ini juga mengumumkan bahwa dia telah sepenuhnya maju ke alam kehormatan bela diri alam ketiga. Saat itu, dia seperti patung batu giyok. Tubuhnya transparan dan pembuluh darah yang dipenuhi cahaya perak menutupi setiap sudut tubuhnya. Suara ombak bisa dilihat dengan mata telanjang dan tidak ada habisnya. Hanya dalam waktu sebulan yang singkat, dia telah maju dua alam dan lima alam kecil. Kecepatan ini sangat menakutkan. Ini adalah bagian yang menakutkan dari tubuh darah kaisar. Jika berada di alam prajurit bela diri, setelah darah kaisar diaktifkan, seseorang dapat dengan mudah maju ke alam leluhur bela diri atau alam kehormatan bela diri. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa seumur hidup mereka. Inilah kesenjangan di antara mereka. Itu seperti jurang dalam yang tidak bisa diisi. Setelah kemajuan Feng Hao ke alam kehormatan bela diri alam ketiga, periode aktifasi darah kaisar memakan waktu 37 hari. Dengan kata lain, tinggal 12 hari lagi. Orang dengan garis keturunan kekaisaran hanya bisa menikmati peningkatan sebesar itu satu kali saja. Di masa depan, mereka harus mengandalkan budidaya mereka sendiri untuk menyerap kekuatan bintang yang melayang. Meskipun kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada kultifator biasa, itu tidak bisa dibandingkan dengan warisan yang diberikan langsung kepada mereka. Selain itu, menurut perkiraan para tetua klan Feng, Feng Hao paling banyak bisa maju ke alam kehormatan bela diri alam ketiga dalam periode aktifasi darah kaisar. Sekarang dia sudah maju setengah bulan, itu sudah dianggap sangat bagus. Sembilan hari lagi berlalu. Dalam sembilan hari ini, Feng Hao telah maju dua tingkat lagi. Dia sekarang adalah Rilem Marsial Honorate Rilem Level 2. 712. Layanan berjasa senjata kaisar ditambahkan dua. Bima sakti turun dan lingkaran cahayanya menyilaukan. Segala sesuatu di puncak aura kaisar bagaikan mimpi. Kekuatan bintang yang tak ada habisnya diambil dari wilayah luar dan mengalir perlahan seperti sungai. Mengaum. Raungan naga datang dari puncak, menyebabkan beberapa murid inti klan Feng mendongak. Namun puncaknya begitu tinggi hingga seolah meluas hingga ke wilayah terluar. Tidak ada yang bisa melihat detailnya dan kebanyakan dari mereka mengira itu hanya halusinasi pendengaran. Seekor naga adalah binatang buas legendaris dan salah satu binatang buas paling aneh di dunia. Ia memiliki bakat luar angkasa dan keberadaannya aneh dan tidak dapat diprediksi. Paling banyak orang dapat mendengar auman naga, tetapi hanya sedikit yang dapat melihat tubuh naga. Bisa melihat naga sebenarnya merupakan berkah yang luar biasa. Orang awam akan menganggapnya sebagai kemuliaan seumur hidup jika mereka melihatnya. Di puncak gunung, tubuh naga hitam kecil itu terkadang besar dan terkadang kecil. Sisik naga itu bersinar dan dingin. Kepala naga itu ganas dan tanduk naganya tegak, membuatnya tampak semakin megah. Keempat cakar naga telah terbagi seluruhnya menjadi empat cakar, seperti kait elang. Ia mengangkat kepalanya dan meraung, menelan kekuatan bintang yang jatuh dari langit. Tubuh naga hitam itu dilapisi dengan lapisan lingkaran cahaya putih keperakan. Itu mempesona dan memancarkan aura yang menggetarkan jiwa. Feng Heng, yang berada di samping, terbangun dengan kaget. Dia menatap naga hitam kecil yang sedang menelan kekuatan bintang. Bagaimana seekor naga bisa menelan kekuatan bintang? Bola matanya hampir keluar. Akhirnya, dia memikirkan Feng Hao dan merasa sedikit lega. Dia tahu betul bahwa naga itu pasti telah mengalami perubahan yang tidak dia ketahui. Alam kehormatan bela diri satu. Alam kehormatan bela diri dua. Alam kehormatan bela diri tiga. Alam kehormatan bela diri empat. Hati Feng Heng bergetar tak terkendali saat dia merasakan aura yang terpancar dari tubuh naga hitam kecil itu. Guncangan di hatinya tak tertandingi. Itu sudah maju ke alam kehormatan bela diri peringkat empat. Namun, naga hitam kecil itu tidak menghentikan aksinya. Ia terus mengendalikan mulut naganya yang besar dan terus melahap kekuatan bintang. Tubuh kecilnya membesar dan menyusut sewaktu-waktu, terus berubah. Fisiknya telah dibersihkan oleh kekuatan bintang sejak lama dan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Sekarang, ia hanya kekurangan energi. Tingkat pertama dari alam keempat. Tingkat kedua. Tingkat ketiga. Segera, ia berada di ambang terobosan. Melolong. Petik dua. Matanya bersinar dengan cahaya perak. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengguncang sembilan surga. Kekuatan isap yang kuat keluar dari mulutnya. Kekuatan bintang yang tak ada habisnya mengalir ke mulutnya seperti sungai. Aura besar terpancar dari tubuhnya. Itu adalah pengumuman bahwa ia akan naik ke level yang lebih tinggi. Pada akhirnya, dengan raungan naga dikejauhan, ia berhasil maju ke alam yang lebih tinggi. Setelah itu, tubuhnya yang bengkak menyusut sekali lagi. Terus berputar mengelilingi Feng Hao. Tubuh mungilnya terus-menerus dibersihkan dan diperkuat oleh energi astral murni di dalam kepompong cahaya. Semua ini disaksikan oleh Feng Heng. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menenangkan hatinya yang terkejut dan menutup matanya untuk beristirahat. Menikmati pembersihan lingkaran cahaya putih keperakan. Melolong. Petik dua. Raungan naga lainnya terdengar dari dalam tubuh Feng Hao. Menandakan bahwa tingkat budidayanya telah meningkat ke tingkat lain. Puncak dari yang mulia bela diri alam ketiga. Ini merupakan hasil yang melebihi ekspektasi barang antik kuno itu. Namun, Feng Hao masih belum puas dengan situasi saat ini. Dia ingin menerobos ke alam yang lebih tinggi. Namun, hanya tersisa tiga hari lagi hingga hari ke-49. Kekuatan bintang yang turun dari langit perlahan berpindah dari kepalanya ke patung. Tidak cukup, tidak cukup. Feng Hao sangat cemas. Dia telah mengaktifkan kitab suci pembekuan darah secara ekstrim dan tidak dapat mempercepatnya lebih jauh lagi. Secara tidak sengaja, dia melihat pedang pembunuh dewa di pusaran vitalitas bela diri dan matanya langsung berbinar. Berdengung. Petik dua. Sambil berpikir, pedang pembunuh dewa yang bersembunyi di pusaran vitalitas bela diri mulai berputar. Itu bersenandung dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bilah pedang yang lebar bersinar terang. Itu sangat transparan dan aura yang tidak dapat dijelaskan mengelilinginya. Energi astral yang seharusnya langsung ditelan oleh Marsial Vitality Milstrom ditarik oleh pedang pembunuh dewa. Dalam sekejap, cahayanya menjadi semakin menyilaukan. Saat energi astral melonjak ke dalam pedang pembunuh dewa, energi astral yang sangat murni secara bertahap mengembun di dalamnya. Merasakan energi ini, Feng Hao tidak ragu sama sekali. Dia segera membagi sebagian pikirannya dan mengerahkan energi astral murni di dalam pedang pembunuh dewa. Itu langsung melonjak ke tulang belakang dadanya dan membersihkannya berulang kali. Itu sangat jernih dan sangat mempesona. Ini benar-benar berhasil. Merasakan kecepatan peningkatan tulang belakang dada, hati Feng Hao dipenuhi dengan ekstasi. Di bawah pembersihan energi astral murni yang telah dimurnikan oleh pedang pembunuh dewa, dia merasa kecepatannya saat ini setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Sangat disesalkan. Sudah terlambat untuk menyesal karena tidak menemukannya lebih awal. Feng Hao hanya bisa meningkatkan kecepatan pembersihan dan menerobos ke Marsial Honorable Realm 4. Saat kekuatan bintang-bintang melonjak ke dalam pusaran Marsial Yuan, helai demi helai kekuatan bintang-bintang terus-menerus menyapu segel naga langit yang memakan di tengah pusaran. Setelah beberapa saat, garis-garis pada segel naga langit pemakan perlahan-lahan menyala. Merasakan energi yang sangat kuat, ia sepertinya telah terbangun. Segera, garis-garis di permukaannya menyala satu per satu, mengeluarkan suara mendengung. Naga Giyok Mini muncul di segel besar. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, dengan gila-gilaan melahap kekuatan bintang-bintang yang muncul dari dunia luar. Untungnya, energi astral di wilayah luar tidak ada habisnya. Jika tidak, pusaran vitalitas bela diri, pedang pembunuh dewa, dan segel naga langit pemakan tidak akan mampu menelan energi astral jika ada batasnya. Waktu berlalu dengan lambat. Dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Pada hari ini, Feng Hao telah melakukan banyak tugas. Di satu sisi, dia mengedarkan kitab suci pembekuan darah, dan di sisi lain, dia mengendalikan pedang pembunuh dewa. Kecepatan peningkatannya juga sangat mengesankan. Hanya dalam sehari, Feng Hao merasa bahwa dia sudah diambang terobosan. Sekarang, dia hanya membutuhkan kesempatan untuk maju ke Marsial Honorable Realm 4. Oleh karena itu, dia meningkatkan kecepatan pembersihan sekali lagi. Ini buah. Energi astral berwarna putih keperakan itu seperti gelombang pasang, menyapu tulang belakang dada berulang kali. Setelah beberapa jam, seberkas cahaya samar terpancar dari sepotong kecil tulang, beriak dengan makna yang tak terlukiskan. Apapun energi astral yang melewati pancaran cahaya itu dimurnikan tanpa terasa. Menemukannya. 713. Promosi ke alam keempat. Mengaum. Petik 2. Raungan naga yang panjang dan menggetarkan hati terdengar dari dalam kepompong ringan. Bayangan naga besar muncul dari dalam dan meraung ke arah langit seolah sedang mengumumkan sesuatu. Mendengar auman naga, Feng Heng, yang tidak jauh darinya, membuka matanya. Dia melihat ke dalam kepompong cahaya dan melihat bayangan naga yang melintas. Seketika matanya melebar. Yang terhormat bela diri alam keempat. Feng Heng berseru kaget saat ekspresi terkejut muncul di matanya. Mengaktifkan Kaisar Vena dapat meningkatkan wilayah seseorang. Ada beberapa catatan dalam buku kuno klan Feng dan karenanya, dia tahu sedikit tentangnya. Feng Hao sudah menjadi Marsial Saint. Sudah cukup baik baginya untuk dapat meningkatkan budidayanya sebanyak dua alam dalam 49 hari setelah pembuluh darah kaisar diaktifkan. Lagi pula, itu baru sebulan lebih sedikit. Peningkatan besar dalam budidaya dalam waktu singkat adalah sesuatu yang membuat iri semua orang. Tentu saja, manfaat memiliki Kaisar Vena tidak hanya sebatas itu saja. Ini hanyalah hadiah besar untuk mengaktifkan Kaisar Vena dan ini hanyalah permulaan. Setelah Kaisar Vena diaktifkan, orang dengan Kaisar Vena akan dapat memperoleh dao tertinggi dalam Vena Kaisar. Dengan dao pamungkas ini, orang yang memiliki Vena Kaisar akan mampu berdiri bahu-membahu dengan konstitusi tubuh khusus seperti tubuh suci terlahir dan tubuh dewa. Jika tubuh kaisar telah selesai dibangun, ia bahkan bisa melampaui tubuh suci dan tubuh dewa. Perbedaan semacam ini perlahan-lahan akan meningkat seiring dengan peningkatan wilayah seseorang. Dapat dijelaskan bahwa kekuatan ilahi dari tubuh dewa dan kekuatan suci dari tubuh suci telah diperbaiki. Sangat sulit dan hampir mustahil untuk diperbaiki. Hanya setelah mencapai alam sage barulah seseorang dapat memahami dao dan meningkatkan kekuatan mereka. Namun, Kaisar Vena berbeda. Mengaktifkan Kaisar Vena akan memungkinkan seseorang mengendalikan energi tertinggi yang tidak kalah dengan kekuatan ilahi. Yang paling penting, Vena Kaisar berisi pemahaman Kaisar tentang dao tertinggi. Ketika ranah seseorang meningkat, orang dengan Kaisar Vena secara bertahap akan mengendalikan Kaisar Aura di dalam darah. Tidak diragukan lagi ini seperti membuka kode CIT. Dapat dikatakan bahwa setelah mengaktifkan Kaisar Vena, orang yang memiliki Kaisar Vena akan mulai memahami dao, seorang sage. Begitu dia menjadi seorang sage, wilayah kekuasaannya akan meningkat pesat. Hal ini telah dibuktikan ketika keluarga Feng menghentikan Feng Zhentian. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keturunan Kaisar adalah fisik yang paling didambakan di dunia. Namun, setelah waktu yang tak terbatas, Kaisar Aura di dalam Kaisar Vena secara bertahap melemah, dan kekuatannya tidak lagi menantang surga seperti sebelumnya. Namun, secara keseluruhan, orang-orang dengan keturunan Kaisar masih memiliki keuntungan besar. Sekalipun Aura Kaisar dalam garis keturunan Kaisar telah benar-benar hilang, tubuh keturunan Kaisar masih berada pada level yang sama dengan tubuh ilahi dan tubuh suci. Astaga! Dengan suara lembut, sesosok tua tiba di puncak-puncak Kikaisar. Ada sedikit kecemasan di wajahnya, dan di saat yang sama, dia melihat sosok di dalam kepompong ringan dengan tatapan aneh. Pendatang baru adalah tiga tetua. Setelah penjaga yang melindungi silan memberitahunya apa yang terjadi, dia bergegas ke puncak Vena Kaisar. Festival api suci sekte setan bayangan gelap sudah dekat, dan hanya tinggal setengah jam lagi. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Namun, saat dia melihat Feng Hao, dia terkejut. Alam kehormatan bela diri peringkat empat. Suaranya dipenuhi keheranan. Matanya terbuka lebar saat dia bergumam, Feng Yu, bocah itu, baru mencapai alam bela diri tingkat dua ketika dia mencapai puncak ketika dia hanya seorang yang mulia bela diri tingkat rendah. Melihat pemuda yang telah melahap semua kekuatan bintang yang dicurahkan, ketiga tetua tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Sedikit keterkejutan muncul di mata mereka, dan mereka berseru, pemuda ini sungguh luar biasa. Namun, beruntung dia baru saja muncul. Jika dia tahu bahwa dalam 49 hari terakhir, selain tujuh hari bodi tempering, Feng Hao telah melaluinya seperti ini, dia pasti akan menjadi gila. Tubuh setiap orang memiliki kapasitas terbatas. Sama seperti naga hitam kecil, ia adalah keturunan naga hijau, namun kapasitasnya juga terbatas. Eh, ia juga telah maju. Melihat naga hitam kecil itu, mata ketiga tetua itu bergetar lagi. Sebelumnya, ketika mereka melihat naga hitam kecil, itu hanya di alam roh bela diri. Hanya dalam waktu singkat 40 hari, ia benar-benar telah maju ke alam raja bela diri, yang membuat mereka terkesiap. Orang ini terlalu menentang surga, bukan? Namun, ketika dia melihat naga hitam kecil melahap energi bintang seteguk demi seteguk, dia sepertinya mengerti mengapa naga itu berkembang begitu cepat. Itu adalah naga hampa yang memiliki bakat spasial dan menguasai kekuatan bintang. Memikirkan hal ini, hati ketiga tetua bergetar, dan mata mereka berkilat ketakutan. Naga hitam kecil di depan mereka sudah benar-benar menjadi monster. Bakat spasial yang aneh dan kekuatan bintang bahkan lebih sulit untuk dipertahankan. Jika budidaya naga hitam di depan mereka mencapai alam pencapaian besar. Tiba-tiba, ketiga lelaki tua itu bergidik. Itu terlalu menakutkan, dan mereka tidak dapat membayangkannya sama sekali. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa siapapun yang menjadi musuh naga hampa ini pasti akan menjadi tragedi musuh. Yang membuat mereka semakin bersemangat adalah bahwa naga hampa ini adalah naga peliharaan pemuda di depan mereka. Kaya! Bisa juga dikatakan bahwa selama keluarga Feng memiliki pemuda ini, mereka akan memiliki dua kartu truf mutlak. Setelah sekian lama, ketiga tetua itu akhirnya tenang karena kegembiraan mereka. Melirik bola kecil yang masih menempel di tutup alat Feng Hao, sedikit keraguan muncul di matanya. Orang itu, kenapa dia tidak memiliki fluktuasi seorang seniman bela diri? Meskipun mereka ingin mengabaikan orang ini, ketika mereka memikirkan bagaimana orang ini terlepas dari tangan mereka, mereka tidak dapat mengabaikannya. Dalam waktu 40 hari, naga hitam kecil itu telah maju ke alam raja bela diri, namun orang ini belum mengalami kemajuan sama sekali. Hal ini membuat ketiga tetua terdiam. Mereka tidak mengerti siapa orang ini dan mengapa hal itu begitu aneh. Sehari berlalu dengan cepat. Saat ini, sungai perak yang jatuh dari langit berangsur-angsur berpindah ke kepala patung. Yang ditempati Feng Hao hanya sepertiganya, dan itu masih terus berkurang. Jika sungai perak ini benar-benar menjauh, itu berarti upacara pengaktifan Imperial Meridian telah selesai sepenuhnya. Ketiga tetua, yang awalnya sangat cemas, merasa lega ketika mereka melihat naga hitam kecil itu telah maju ke alam raja bela diri. Dengan orang ini sebagai alat transportasi, tidak perlu khawatir tidak bisa mengejar. Terlebih lagi, menurut pemahamannya tentang Sekte Bayangan Delap, yang dulunya adalah tanah terlarang Beimang, apa yang disebut Festival Api Suci akan berlangsung selama setengah bulan, jadi mereka masih punya waktu hampir satu bulan untuk melakukan perjalanan. Waktunya sudah cukup. 714. Nubuat. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Hanya tinggal setengah hari lagi. Pada saat ini, Feng Heng dan ketiga lelaki tua itu berdiri di samping dan menunggu Feng Hao bangun. Pria muda itu berada dalam kepompong cahaya perak yang besar. Dia sedang menunggu untuk keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Begitu dia bangun, dia akan disambut dengan kehidupan baru. Nasibnya juga akan berubah setelah aktifasi Kaisar Vena. Sejak saat itu, dia tidak lagi takut pada tubuh suci terlahir atau tubuh ilahi matahari. Dia telah berubah dari seorang seniman bela diri tanpa atribut menjadi tubuh Kaisar yang tiada taranya. Menabrak. Petik 2. Kekuatan bintang berwarna putih keperakan itu seperti bima sakti yang menggantung terbalik, mengalir deras, menciptakan suara yang terdengar seperti air pasang. Orang ini, bagaimana tubuhnya bisa mengandung begitu banyak kekuatan bintang? Melihat masih belum ada kekuatan bintang yang meluap dari tubuh Feng Hao, ketiga lelaki tua itu mau tidak mau bertanya dengan curiga. Mereka telah berada di sini selama lebih dari sehari, yang berarti Feng Hao telah berada dalam kondisi ini selama lebih dari sehari. Mereka tidak bisa membayangkan betapa besarnya pusaran air di tubuh pemuda itu hingga mampu menampung gelombang kekuatan bintang sebesar itu. Sudah berapa lama dia berada dalam kondisi ini? Ketiga lelaki tua itu menoleh dan bertanya pada Feng Heng. Ini. Feng Heng sedikit mengernyit. Dia telah terbangun beberapa kali selama periode ini, tetapi setiap kali, dia melihat keadaan yang sama. Dia tidak yakin apakah Feng Hao berhenti menyerap selama periode ini. Tidak peduli sudah berapa lama, aku sudah berada di sini selama hampir dua hari dan dia tidak berhenti. Melihat sosok yang hampir transparan di dalam kepompong cahaya, ketiga lelaki tua itu bergumam. Melihat keadaan Feng Heng saat ini, ketiga lelaki tua itu tahu bahwa dia sedang dalam kondisi meditasi, tetapi mereka tidak yakin. Apa? Dua hari? Seru Feng Heng dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dua hari? Konsep macam apa ini? Kekuatan bintang ditarik oleh patung kaisar klan Feng. Jumlahnya tidak terbatas. Selama dua hari penuh, seberapa luaskah itu? Kita harus tahu bahwa naga hitam kecil itu hanya menyerap energi selama setengah hari dari level martial spirit ke level martial king. Terlebih lagi, ini adalah jumlah yang dibutuhkan oleh naga bayangan. Memikirkan hal ini, Feng Heng mau tidak mau menghirup udara dingin. Dalam dua hari, bukankah itu mengandung energi empat raja bela diri? Bagaimana seorang artis bela diri terhormat melakukannya? Feng Heng, apakah kamu masih ingat ramalan dari guru citra surgawi? Saat mereka berbicara, cahaya di mata ketiga lelaki tua itu menjadi sangat jauh. Bahkan ada sedikit kegembiraan di dalamnya. Nubuatan dari guru citra surgawi. Setelah mendengar ini, Feng Heng terkejut. Setelah merenung beberapa saat, dia akhirnya ingat. Segera, senyuman pahit muncul di wajahnya. Tentu saja aku ingat. Guru citra surgawi itu mengatakan bahwa cabangnya akan membawa klan Feng ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi pada akhirnya, cabangnya lah yang menyebabkan klan Feng jatuh ke dalam situasi putus asa. Menurutmu itu hanya lelucon. Ketiga tetua menoleh dan bertanya pada Feng Heng, yang tersenyum pahit. Sebelum senjata kekaisaran hilang, semua orang di klan Feng sangat meyakini hal ini. Namun, dalam beberapa ribu tahun terakhir, ramalan ini hanyalah lelucon di mata semua orang. Terlebih lagi, Feng Heng sendiri merasakan hal yang sama. Mungkin, guru surgawi siang itu hanya bercanda saat itu. Dulu, aku juga berpikir itu adalah. Melihat Feng Heng memandang mereka dengan bingung, ketiga lelaki tua itu menoleh dan melihat kepompong cahaya lagi. Dengan sedikit kegembiraan, mereka berkata, Namun, setelah melihatnya, saya merasa itu mungkin benar. Pemuda ini telah memberi mereka terlalu banyak kejutan. Dia merasa bahwa dia sama sekali tidak bisa memahami pemuda ini. Sama seperti sekarang, dia tidak bisa menjelaskan mengapa artis bela diri terhormat bisa mengandung begitu banyak energi bintang. Ini adalah seorang pemuda misterius. Dia sendiri adalah rahasia besar karena tidak ada yang bisa menebak kartu truf apa yang dia miliki. Seorang pemuda yang bisa memperlakukan area terlarang sebagai taman belakangnya. Semakin mereka memikirkannya, semakin cepat pula nafas kedua lelaki tua itu. Mata mereka juga menyala-nyala karena gairah. Jika ramalan dari guru citra surgawi itu benar, maka pemuda misterius di depan mereka ini adalah satu-satunya di cabang ini yang bisa melakukan semua ini. Ini karena orang-orang dari garis darah kekaisaran tidak dapat membawa klan Feng ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, pemuda di depan mereka ini tampaknya tidak sesederhana orang-orang dari garis darah kekaisaran. Hanya mereka yang telah melampaui tingkat garis darah kekaisaran yang dapat memimpin klan Feng ke tingkat yang lebih tinggi dan menulis bab yang gemilang. Memang, mata Feng Heng dipenuhi kegembiraan saat dia menganggupkan kepalanya. Apa yang dia pikirkan sedikit berbeda dari apa yang dipikirkan ketiga lelaki tua itu. Tubuh roh misterius sembilan surga. Jika gadis muda ini benar-benar menjadi menantu klan Feng, bukankah itu berarti klan Feng memiliki hubungan dengan istana Suantian? Hanya koneksi ini saja sudah cukup untuk membuat klan Feng bangkit. Kedua lelaki tua itu dipenuhi kegembiraan saat mereka menunggu Feng Hao keluar dari kepompong. Setengah hari berlalu dengan cepat, sungai perak berangsur-angsur menjauh dari kepala Feng Hao. Setelah sungai perak menjauh, dua mulut pemakan langit di tubuhnya merasa tidak puas. Meskipun Void Martial Vortex tidak puas, ia tidak memiliki kekuatan bintang. Di bawah tekanan teknik evolusi, perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, segel naga pemakan surga tidak puas. Meski telah menelan banyak energi racun di area terlarang Mang Utara dan mengalami peningkatan, namun levelnya masih di atas senjata vana. Namun, setelah beberapa hari menelan kekuatan bintang-bintang, itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda menembus ke tingkat senjata roh. Namun, pada saat kritis ini, ia justru kehabisan makanan. Bagaimana mungkin ia mau berdengung? Petik dua. Suara mendengung yang keras terdengar. Kemudian, segel naga pemakan surga mulai bergetar. Di atasnya, garis-garis misterius tiba-tiba menyala, beriak dengan ritme hebat yang tak bisa dijelaskan. Mengaum. Petik dua. Naga itu meraung ke sembilan langit. Bersamaan dengan raungan naga yang perkasa ini, sosok naga raksasa muncul dari tubuh Feng Hao, melonjak hingga sembilan langit. Ini adalah naga raksasa bercakar sembilan. Sisiknya bersinar dengan cahaya warna-warni. Sepasang mata naganya menembus, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura mengintimidasi, menyebabkan hati kedua lelaki tua itu bergetar. Ini adalah harta karun spiritual. Setelah merasakannya beberapa saat, ketiga lelaki tua itu berseru kaget. Setelah naga raksasa bercakar sembilan ini muncul, ia tidak berhenti bergerak. Ia meraung ke langit, suaranya bergema. Di bawah tatapan kaget kedua lelaki tua itu, ia langsung menggigit sungai perak yang bergerak. Bagaimana ini mungkin? Kedua lelaki tua itu berteriak kaget, mata mereka dipenuhi keheranan. 715. Senjata roh yang berkembang. Pemandangan yang begitu mengejutkan tak terlupakan bagi ketiga tetua dan Feng Hang. Mereka tidak dapat menerimanya, tetapi pemandangan di depan mereka memberitahu mereka bahwa itu adalah kebenaran. Keduanya membuka mulut dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Mengaung. Naga itu meraung terus-menerus dan kekuatan isap yang tak tertandingi dihasilkan. Itu sedang tarik-menarik dengan patung kaisar agung klan Feng. Terlebih lagi, ia lebih unggul. Feng Hao, yang hendak membuka matanya, mengaktifkan Kitab Suci Pembekuan Darah ketika dia merasakan kedatangan Bima Sakti lagi. Dia menelan kekuatan bintang yang melonjak ke dalam tubuhnya. Sambil berpikir, pedang pembunuh dewa berayun lagi dan mengeluarkan energi yang lebih murni yang melonjak langsung ke tulang belakang lehernya. Dalam sekejap, kekuatan bintang yang melonjak ke dalam tubuhnya dibagi menjadi tiga bagian dan disuplai ke pusaran bela diri ilusi, segel naga pemakan surga, dan pedang pembunuh dewa. Dengan kekuatan bintang, segel naga pemakan surga bergoyang dengan puas. Pola di atasnya menjadi lebih jelas, seolah-olah hendak menerobos. Bangun! Bersamaan dengan suara deburan ombak, tulang belakang leher kembali menyala, memancarkan kilau yang menyilaukan seperti pilar batu giok. Samar-samar, sepertinya ada tanda-tanda terobosan. Apa yang sedang terjadi? Setelah sekian lama, ketiga tetua kembali sadar dan berseru kaget. Mereka bisa merasakan bahwa naga besar ini hanyalah ilusi dari senjata biasa. Namun, bagaimana senjata biasa bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dia percaya bahwa bahkan senjata roh atau senjata suci tidak dapat memiliki kekuatan seperti itu. Kita harus tahu bahwa patung ini ditempat secara pribadi oleh Kaisar Agung Klan Feng. Untuk bisa menarik kekuatan bintang dari wilayah luar, bisa dibayangkan betapa kuatnya daya hisapnya. Namun, senjata biasa ini mampu melawan patung tersebut. Terlebih lagi, ia tampaknya lebih unggul dalam hal kekuatan hisap. Melihat naga besar yang menggigit erat bima sakti, ketiga tetua itu sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Sekarang, kedua tetua menyadari bahwa semakin banyak mereka tahu tentang pemuda ini, dia jadinya semakin misterius dan menakutkan. Ini karena dia selalu mengejutkan orang dengan kejutan yang tidak terduga. Sama seperti sekarang. Dalam sekejap mata, satu hari telah berlalu. Dengan kata lain, naga raksasa bercakar sembilan ini telah menemui jalan buntu sepanjang hari. Adapun ketiga tetua dan Feng Heng, keterkejutan awal mereka berubah menjadi mati rasa. Meski pemandangan di depannya tak terbayangkan, bukankah dia akan terbiasa setelah melihatnya berkali-kali? Apalagi orang ini bahkan pernah memasuki area terlarang sebelumnya. Hal ini sepertinya bisa dijelaskan, bukan? Melolong. Petik 2. Satu setengah hari kemudian, Auman Naga Samar bergema dari dalam tubuh Feng Hao. Ini juga mengumumkan bahwa dia telah maju ke tingkat kedua dari peringkat keempat alam kehormatan Beladiri. Dia hanya berjarak satu peringkat dari puncak alam kehormatan Beladiri dan dapat mencoba menerobos ke alam Raja Beladiri. Ini sebenarnya meningkat delapan tingkat, tiga alam. Kedua lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dalam waktu singkat lima puluh hari, dia benar-benar maju ke tiga alam. Kecepatan ini tidak diragukan lagi sangat menantang surga. Jika berita ini tersebar, maka tidak diketahui berapa banyak rahang yang akan terkilir. Dan peningkatan ini belum berhenti. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Dari ketenangan pikiran awal, ketiga lelaki tua itu sekarang sedikit cemas. Kita harus tahu bahwa mereka masih harus bergegas ke sisi King Wu. Terlebih lagi, ketiga lelaki tua itu tidak mengetahui lokasi spesifik dari sekte bayangan gelap. Oleh karena itu, mereka harus bergegas kembali ke West Mist untuk menjemput iblis tersebut. Oleh karena itu, tidak banyak waktu tersisa. Kuharap sekte bayangan hitam sialan itu tidak bertindak terlalu jauh, kalau tidak. Huff. Cahaya tajam melintas di mata ketiga lelaki tua itu saat mereka mendengus dingin. Menantu perempuan keluarga Feng bukanlah seseorang yang bisa ditindas oleh siapapun. Keadaan ini berlanjut hingga hari keempat. Berdengung. Petik 2 Di dalam tubuhnya, garis-garis kelap-kelip dari segel naga pemakan surga semuanya menyala, mengeluarkan cahaya menyilaukan yang bahkan bersinar dari tubuhnya. Kecemerlangannya yang mempesona membuat orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Melolong. Petik 2 Tubuh naga raksasa bercakar sembilan yang bercokol di tubuh Feng Hao bergetar hebat. Ia segera melepaskan sungai perak di mulutnya dan meraung ke langit. Aura yang luar biasa menyapu ke segala arah. Senjata biasa. Tidak. Kenapa itu aura senjata roh? Merasakan tekanan yang melanda, ketiga lelaki tua itu sedikit terkejut dan langsung berseru keheranan. Benar sekali, naga raksasa ini telah berevolusi. Bagaimana ini mungkin? Ketiga lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala, tidak mau mempercayai kebenaran di depan mereka. Siapa di dunia ini yang pernah mendengar tentang harta spiritual yang dapat berevolusi? Coba pikirkan, ketika Sue Yan mengatakan bahwa ia bisa berevolusi, bahkan Yan King belum pernah mendengar tentang senjata aneh yang bisa berevolusi, apalagi ketiga lelaki tua itu. Setelah harta karun spiritual ditempa dengan sejumlah bahan tertentu, harta itu akan diperbaiki. Bahkan senjata kekaisaran mewakili puncak dan tidak dapat ditingkatkan lebih jauh. Seberapa besar kekuatan yang bisa dikeluarkannya akan bergantung pada budidaya penggunanya. Senjata aneh yang bisa berevolusi belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ketiga lelaki tua itu menyaksikan evolusi segel naga pemakan surga dari awal hingga akhir. Setelah beberapa saat, naga raksasa bercakar sembilan itu terdiam dan tenggelam ke dalam segel naga pemakan surga. Tanpa kendali naga raksasa, sungai perak dengan cepat meninggalkan kepala Feng Hao dan sekali lagi turun ke patung itu. Tanpa masuknya energi bintang, ilusionari Marsial Milstrom sekali lagi terdiam. Feng Hao juga berhenti mengedarkan kitab suci pembekuan darah dan perlahan membuka matanya. Apa yang tercetak di matanya adalah ekspresi tercengang kedua lelaki tua itu. Seketika, Feng Hao sedikit terkejut. Pilih bala. Dia berdiri dan bola kecil itu jatuh ke tanah. Naga hitam kecil itu melayang di sampingnya dan dengan santai mengguncang tubuhnya. Gelombang suara tajam keluar dari tubuhnya. Fiuh! Petik 2. Feng Hao menghela nafas panjang dari udara keruh di tubuhnya. Matanya bersinar terang, seperti matahari yang menyala-nyala. Sangat kuat. Dia dengan santai mengepalkan tinjunya dan suara gemuruh menyebar. Merasakan kekuatan agung di tubuhnya, sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Alam kehormatan bela diri keempat tingkat 2. Dia sangat jelas tentang wilayahnya saat ini. Semua ini seperti mimpi. Meskipun Feng Heng sebelumnya mengatakan bahwa akan ada peningkatan yang besar, dia tidak menyangka bahwa peningkatan ini akan begitu besar. Alam kehormatan bela diri alam keempat. Saat ini dia sudah berada di alam yang sama dengan putra suci Langsie, putra suci Beimang, dan bahkan Yanqing. Sekarang dia memiliki energi bintang dan energi biru, dia memiliki modal untuk melampaui tubuh ilahi dan tubuh suci. Haha, petik 2. Memikirkan hal ini, hatinya melonjak karena kegembiraan dan kegembiraan. Dia membuka mulutnya dan tertawa liar. Dia akhirnya berhasil menyusul mereka. Sueyu, tunggu aku. 716. Menggunakan naga sebagai sarana perjalanan. Berapa kali dia menderita sikap dingin dan penghinaan dari orang lain. Tubuh suci matahari, warisan sage agung, dan banyak jenius tak tertandingi lainnya telah menindasnya. Sekarang, dia akhirnya memiliki hak untuk bersaing dengan semua orang yang meremehkannya, dan bahkan melampaui mereka. Fisik keturunan kekaisaran adalah konstitusi yang paling didambakan di dunia. Hanya keturunan keluarga kekaisaran yang dapat mewarisinya, dan setelah diaktifkan, itu akan melampaui tubuh dewa. Ketiga lelaki tua itu tidak mengerti mengapa dia tertawa, tapi Feng Heng mengerti. Ini karena putra suci Nefrite telah menindasnya dua kali di masa lalu. Feng Heng tahu betul bahwa pemuda itu sedang cemberut. Dia kalah dalam hal titik awal dan fondasi, tetapi tidak dalam hal bakat. Hak apa yang dimiliki seorang pemuda dari suatu kerajaan untuk bersaing dengan putra dari tanah suci? Meskipun dia memiliki bakat dalam kekuatan, pertahanan, dan ruang, dia masih kalah bersaing. Baik dalam bidang alam maupun energi, dia jauh lebih rendah daripada putra suci Nefrite. Tapi sekarang, wilayahnya telah menyusul, dan energinya tidak kalah dengan kekuatan bintang-bintang. Dapat dikatakan bahwa dia tidak kalah dengan putra suci Nefrite dalam hal apapun. Dia akhirnya memiliki kekuatan untuk menghapus penghinaan sebelumnya. Mengapa kamu tidak menunjukkan kepadaku harta karunmu yang berhubungan dengan spiritual? Ketiga lelaki tua itu tersadar dari linglungnya dan berjalan ke atas, mengabaikan naga hitam kecil dan bola kecil yang memamerkan taringnya ke arah mereka. Mereka segera berbicara kepada Feng Hao. Senjata yang bisa berevolusi, hanya memikirkannya saja sudah membuatnya tidak bisa tenang. Harta karun yang berhubungan dengan spiritual. Feng Hao berkedip, lalu dengan cepat mengerti. Dengan membalikkan tangannya, dia mengeluarkan segel naga pemakan langit. Itu hanya seukuran telapak tangan, berkilau dan tembus cahaya. Itu tertutup rapat dalam pola berurat, dan di sekelilingnya ada naga seperti batu giyok. Meski kecil, namun memiliki aura yang mengintimidasi. Ia memiliki kepala yang ganas, cakar naga yang kuat, dan tubuh yang kokoh. Seolah-olah seekor naga dewa kuno telah terlahir kembali di hadapan mereka. Senjata macam apa ini? Ketiga lelaki tua itu mengulurkan tangan mereka yang gemetar dan menunjuk ke arah segel naga pemakan langit. Segel naga pemakan langit. Feng Hao menjawab dengan jujur. Faktanya, dia tidak tahu banyak tentang segel naga pemakan surga. Jika bukan karena pengingat dari pria yang muncul di area terlarang Mang Utara, dia tidak akan tahu bahwa segel naga pemakan surga akan sekuat itu. Dan sekarang, dia juga merasa bahwa segel naga pemakan surga ini berbeda dari sebelumnya. Segel naga pemakan surga. Ketiga lelaki tua itu bergumam. Melihat segel naga pemakan langit, mereka sedikit mengernyit. Setelah mengobrak abrik seluruh ingatannya, dia tidak dapat menemukan catatan apapun tentang segel naga pemakan surga. Bagaimana kamu mendapatkannya? Dia bertanya. Saya mendapatkannya dari Taobao Plaza Kota Kuno Ming Utara. Saat dia berbicara, Feng Hao tanpa sadar melirik Xiao Qiqiu. Saat dia melihat ekspresi sombongnya, sudut mulutnya bergerak-gerak. Setiap kali orang ini menyebutkan masalah ini, dia akan bermegah sebentar, seolah-olah itu adalah suatu pahala yang besar. Namun, itu sungguh kontribusi yang besar. Lapangan Taobao. Ketiga lelaki tua itu tercengang dan keraguan melintas di mata mereka. Mungkinkah itu semacam senjata aneh kuno yang istimewa? Ya, ini memang kesempatan bagus. Orang tua itu mengangguk, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Keberuntungan besar seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki semua orang. He he. Feng Hao tersenyum tipis, sudut mulutnya melengkung ke atas. Keberuntungannya selalu bagus. Kabar buruk, saya sebenarnya lupa. Setelah mereka bertiga berbasa-basi, ketiga lelaki tua itu teringat tujuan kunjungan mereka, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Nah, cepat ikuti aku. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Feng Hao bereaksi, mereka menariknya ke kaki gunung. Feng Heng, berkultifasilah dengan baik di alam esensi kaisar, dan berusahalah untuk menjadi orang suci sesegera mungkin. Suara lelaki tua itu terdengar dari jauh. Feng Heng menarik nafas dalam-dalam, lalu berjalan ke kaki gunung. Desir. Begitu mereka mencapai kaki gunung, ketiga lelaki tua itu menggunakan satu tangan untuk membelah ruang, dan menarik Feng Hao ke ruang cahaya mengalir. Biarkan naga hampa keluar. Ketiga lelaki tua itu mendesak dengan cemas. Iya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Feng Hao tetap dengan patuh memanggil naga hitam kecil itu. Mengaum. Dengan auman naga, tubuh kecil naga hitam kecil itu tiba-tiba membesar. Tubuhnya hampir setebal tangki air, dan panjang tubuhnya lebih dari 40 meter. Seekor naga besar muncul di depannya, yang membuat Feng Hao tercengang. Dia tidak tahu bahwa naga hitam kecil itu telah maju ke alam raja bela diri. Jangan linglung, ayo pergi ke West Mist. Menarik Feng Hao untuk berdiri di atas kepala besar naga hitam kecil itu, ketiga lelaki tua itu menunjukkan arah, dan Feng Hao mendesak naga hitam kecil itu untuk bergegas. Dalam perjalanan, ketiga lelaki tua itu memberitahu Feng Hao tentang pernikahan paksa King Wu. Tiba-tiba, wajahnya menjadi pucat. Jika seseorang bertanya kepada Feng Hao siapa yang paling dia kecewakan, tidak diragukan lagi itu adalah King Wu. Terhadap King Wu dan putrinya, Feng Hao selalu merasa bersalah. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia akan mati, dia tetap memasuki tanah terlarang Mang Utara tanpa ragu-ragu untuk memilih pertapa Mang Utara. Dan sekarang, dia bisa membayangkan penderitaan akibat pernikahan paksa King Wu. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya terasa seperti diiris oleh pisau tajam, dan rasa sakit meresap ke dalam jiwanya. Lebih cepat, Feng Hao berbicara dengan nada dingin dan tegas. Matanya dipenuhi dengan kilatan yang menakjubkan. Awalnya, karena naga hitam kecil itu memiliki tiga lelaki tua di dalamnya, ia tidak mau, jadi kecepatannya secara alami melambat. Namun, ketika mendengar suara dingin Feng Hao, jantungnya bergetar, dan tidak berani menahannya lagi. Ia menggunakan kecepatan penuhnya dan bergegas menuju West Mist. Dengan naga hampa, yang memiliki kemampuan spasial bawaan, kecepatannya tidak kalah dengan seorang suci. Terlebih lagi, karena Feng Hao terus menyuplai kekuatan bintang ke naga hitam kecil itu, kecepatannya tidak melambat sama sekali. Hanya dalam waktu lima hari, ia tiba di kerajaan kabut barat. Meninggal dunia. Hanya dalam beberapa bulan, langit di atas kota kerajaan kabut barat kembali terkoyak. Mengaum. Raungan naga mengguncang sembilan langit. Semua orang di kota kerajaan kabut barat melihat seekor naga hitam yang tampak ganas menyeret tubuhnya yang tebal keluar dari kehampaan. Astaga, itu sebenarnya seekor naga. Seruan dengan suara gemetar terdengar di seluruh kota kerajaan. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Lihat, ada seseorang di naga hitam itu. Segera, seseorang memperhatikan Feng Hao dan ketiga lelaki tua itu berdiri di atas kepala naga hitam. Itu Feng Hao, Dewa Penjaga. Beberapa orang dengan mata tajam mengenali Feng Hao, dan mereka langsung berteriak. Untuk sesaat, seluruh kota kerajaan kabut barat dipenuhi dengan kegembiraan. Dewa Penjaga mereka sebenarnya datang dengan menunggangi seekor naga legendaris. Hati setiap orang sangat gembira, dan mereka tidak dapat menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan perasaan mereka. Namun, saat ini, Feng Hao sedang tidak berminat untuk mengatakan apapun. Dia mendesak naga hitam kecil itu untuk datang ke langit di atas istana kerajaan, dan setelah menyapa Hua Yuntian, dia buru-buru mengambil iblis itu dan terbang menjauh. Terima kasih semuanya atas dukungan kuat Anda. 717. Aku akan memanggilnya ayah. Di Sekte Bayangan Gelap. Festival Api Suci adalah satu-satunya festival di Sekte Bayangan Gelap. Legenda mengatakan bahwa leluhur racun tertinggi lahir pada hari ini, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Namun, Festival Api Suci telah diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap tahun pada hari ini, Sekte Bayangan Gelap akan berkumpul di Base Camp dan merayakannya sepuasnya. Setiap tahun di Festival Api Suci, Sekte Bayangan Gelap akan mengadakan kompetisi untuk generasi muda. Pemimpin suci dan para tetua semuanya akan hadir. Jika seorang murid berprestasi baik, kemungkinan besar dia akan dipilih oleh para tetua sebagai murid. Oleh karena itu, ini adalah festival besar dan penting bagi para murid muda. Tahun ini berbeda karena pemimpin suci dan semua tetua dengan suara bulat memutuskan bahwa pemenang Festival Api Suci ini akan dapat menikahi kecantikan nomor satu dari Sekte Bayangan Gelap, King Wu. Ini juga berarti bahwa pemenang kali ini adalah Putra Suci di masa depan. Dalam sekejap, murid-murid muda dari Sekte Bayangan Gelap semuanya bersemangat, dan mereka semua menggosok kedua telapak tangan mereka. Beberapa murid tetua juga mendaftar untuk berpartisipasi, menambah banyak warna pada kompetisi. Pada saat yang sama, hal itu membuat beberapa murid biasa menghela nafas. Mereka tahu betul bahwa tokoh utama kali ini adalah calon Putra Suci. Semuanya adalah murid langsung dari para tetua. Bagaimana murid biasa bisa dibandingkan dengan mereka? Kandidat paling populer untuk menang kali ini adalah murid langsung tetua kedua, Mo Wu, yang memiliki buku racun tingkat menengah peringkat surga. Jika bukan karena aturan Sekte Setan Bayangan Gelap yang mengharuskan Putra Suci menikahi Bunda Suci, Putra Suci pasti sudah menjadi miliknya sejak lama. Dia baru berusia 20-an, tetapi budidayanya sudah berada di puncak peringkat 4 Marsial Honorable. Selain itu, dikatakan bahwa tetua kedua telah memberinya Raja Racun tertinggi tahun lalu, yang memungkinkannya untuk maju ke alam tingkat surga. Dengan kemampuan racun tingkat surga di tubuhnya, dia pada dasarnya bisa bersaing dengan Putra Suci dari badan Suci Biduk. Tidak ada seorang pun yang akan mengkritik dia sebagai Putra Suci. Bisa dibilang dialah satu-satunya yang bisa menang. Dia tidak hanya memiliki kecantikan, tetapi dia juga adalah Putra Suci. Hal ini membuat semua murid iri, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kekuatannya. Dibandingkan dengan kebisingan di luar, rumah Nyonya Suci terasa dingin dan suram. Suasananya sangat suram, seperti akan datang badai. Wajah cantik King Wu menjadi semakin tirus, dan ada dua lingkaran hitam yang terlihat jelas di sekitar matanya, yang membuktikan bahwa dia sudah lama tidak tidur. Dia duduk di dekat jendela, menatap kosong keluar jendela. Ekspresinya kosong, tapi dia sepertinya sedang menunggu sesuatu, menyebabkan pelayan cantik itu menghela nafas tak terkendali. Dia tahu bahwa gadis sucinya telah sangat jatuh cinta pada pria bernama Feng Hao. Entah kenapa, sosok ceroboh tiba-tiba terlintas di benaknya. Lalu, dia dengan keras menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah hantu ceroboh itu, maka akan lebih baik dia mengalahkan Mo Wu. Ibu, apakah Paman Sue Yu akan datang? King Meng kecil berlari masuk dan bertanya sambil memegang tangan King Wu. Matanya yang cerah penuh harapan. Hanya dalam beberapa hari, gadis kecil itu telah jatuh cinta pada pria yang membuatnya merasa seperti seorang ayah. Dia sangat yakin bahwa dia adalah ayahnya. Dia akan datang. King Wu kembali sadar dan dengan lembut membelai kepala King Meng kecil. Dia berbicara perlahan dengan suara agak serak. Pria yang bersedia pergi ke tanah terlarang Beimang demi King Meng kecil mengetahui situasinya. Dia pasti akan kembali. Namun, apakah sudah terlambat? Sekarang festival api suci telah dimulai selama beberapa hari, tidak ada kabar dari iblis atau Feng Hao yang membuatnya merasa tidak nyaman. Berdasarkan kecepatan normal, akan terlambat untuk bergegas dari West Mist ke Dark Shadow Sek. Perlu diketahui bahwa terakhir kali iblis bergegas dari dinasti emas ke Sekte Bayangan Gelap dibutuhkan waktu satu setengah bulan. Perjalanan pulang pergi akan memakan waktu tiga bulan. Pada saat itu, dia sudah menikah lebih dari setengah bulan. Tubuh dan pikirannya dingin. Bagus sekali, Paman Sueyu ada di sini. Menger ingin memanggilnya ayah. King Meng kecil berteriak gembira saat mendengar itu. Apa Paman Sueyu? Sebuah suara lembut terdengar dari luar. Kemudian, seorang pria dengan wajah seperti batu giyok masuk. Dia memiliki senyuman lembut di wajahnya, seperti angin musim semi. Dia berpakaian putih dan terlihat agak anggun. Namun, melihat pria ini, King Wu, King Meng kecil, dan bahkan wajah pelayan cantik itu menjadi gelap. Bajingan itu ada di sini lagi. King Meng kecil memelototi pria itu sambil bergumam. Dia tidak menyembunyikan rasa jijiknya sama sekali, yang membuat mulut pria itu bergerak-gerak, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Pria ini adalah murid langsung tetua kedua, Mou. Baru-baru ini, dia sedang berada di puncak kesuksesan dan membuat iri semua murid muda sekte bayangan gelap. Haha, aku sudah lulus kompetisi hari ini, jadi aku datang untuk melihatnya. Dia berpura-pura anggun dan berkata sambil tersenyum tipis. Saat matanya menatap tubuh menggerahkan itu, hasrat membara muncul di hatinya. Bahkan napasnya pun semakin cepat. Dia cantik dan menawan. Meskipun King Wu kurus, dia tidak terlihat kalah cantik dari sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak lebih halus dan lembut. Penampilannya yang menyedihkan membuat orang tanpa sadar merasa kasihan padanya. Ketika dia memikirkan bagaimana dia akan memiliki istri yang begitu cantik setelah kompetisi, hatinya semakin panas. Entah itu kitab racun atau wilayah budidayanya, dia adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan di antara generasi muda sekte bayangan gelap. Oleh karena itu, kompetisi ini hanyalah formalitas baginya. Huff, menyerahlah, ibuku tidak akan menikahimu. Izinkan saya memberitahu Anda, paman Sueyu saya akan datang, dan dia pasti akan memukul Anda dengan baik. King Meng kecil menggembungkan pipinya dengan marah dan mengangkat tangan merah mudanya ke arahnya. Sueyu. Senyuman di wajah Mo Wu sedikit memudar, dan matanya sedikit menyipit. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar nama ini. Namun, dia tidak dapat mengingat kandidat manapun Sueyu. Jika dia bahkan bukan seorang kandidat, lalu hak apa yang dimiliki orang ini untuk bersaing dengannya? Awalnya, dia ingin menganggapnya sebagai lelucon. Namun, saat dia melihat cahaya yang bersinar di mata King Wu, jantungnya bergetar hebat. Mungkinkah Sueyu lebih kuat darinya? Jika tidak ada hal lain, kamu boleh pergi. Ini adalah kediaman gadis suci. Tidak semua orang bisa datang ke sini. Wajah King Wu acu-ta'acu, dan kata-katanya sangat dingin. Dia tidak memberinya wajah sama sekali. Ini. Mo Wu ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat mata King Wu yang tanpa emosi, dia membuka mulutnya dan menundukkan kepalanya. Kalau begitu aku pamit dulu. Gadis suci, istirahatlah yang baik. Lagi pula, kamu akan menjadi pengantin. Pada saat ini, King Wu masih menjadi gadis suci, dan statusnya berada di atasnya. 718. King Wu hampir tidak menutup matanya sejak festival api suci. Semakin lama dia menunggu, hatinya menjadi semakin dingin. Feng Hao belum tiba, hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum berakhirnya festival api suci. Jika kamu tidak datang, melihat langit di luar jendela, mata King Wu bersinar dengan tekat. Pelayan cantik yang menonton dari samping juga menghela nafas dalam-dalam. Karena ledakan Mo Wu, kemajuan kompetisi besar meningkat pesat. Akhir kompetisi sudah dekat. Akankah Feng Hao punya waktu untuk bergegas dari kabut barat? Itu hampir mustahil. Lan Sun masuk dari luar dan menghela nafas ketika dia melihat wajah lesu putrinya. Dia tidak mengerti mengapa putrinya begitu keras kepala. Mo Wu tampan, berbakat, dan memiliki ensiklopedia pengobatan tingkat menengah tingkat surga. Mengapa putrinya tidak menyukainya? Apakah dia benar-benar memiliki seseorang yang dia sukai? Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. King Wu baru keluar beberapa kali. Bagaimana dia bisa memiliki seseorang yang dia sukai? Dan mengapa dia begitu setia padanya? Sue Yu yang disebutkan King Meng kecil dan Feng Hao yang disebutkan Iblis membuatnya sedikit pusing. Mungkinkah putrinya menyukai dua pria sekaligus? Dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pemikiran tidak realistis ini dari benaknya dan berjalan menuju King Wu. Anak bodoh, jangan terlalu banyak berpikir. Melihat pipi tirus putrinya, dia merasakan kepedihan di hatinya. Dia menghiburnya, ibu tahu bahwa seorang gadis akan merasa tidak nyaman ketika dia menikah. Saat aku menikah dengan ayahmu, aku sama sepertimu. Aku menolak menikah dengannya apapun yang terjadi. Tapi sekarang, bukankah kita hidup dengan baik? King Wu menutup matanya dan tidak berbicara. Seandainya ia tidak bertemu dengan pemuda itu, mungkin nasibnya akan sama seperti ibunya. Jadi, dia belajar untuk bersikap acuh tak acuh. Namun, setelah bertemu pemuda itu lagi di kota kuno Nefrite, dia merasa jantungnya, yang menjadi dingin dan murni, benar-benar bisa berdetak. Perasaan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dia jatuh cinta padanya. Sayangnya, kenyataannya kejam. Pemuda itu mungkin luar biasa, tapi meskipun dia memiliki ensiklopedia pengobatan puncak surga, dia tetap tidak akan bisa menjadi putra suci dari Sekte Iblis Bayangan Gelap. Itu karena Sekte Iblis Bayangan Gelap memiliki aturan yang jelas bahwa pemimpin suci harus menjadi ahli racun. Kalau tidak, bukankah tanah suci para ahli racun akan benar-benar berbeda? Meskipun dia tahu itu tidak mungkin, dia masih memiliki harapan besar di hatinya. Dia menantikan pemuda itu memenuhi sumpahnya dan membawanya pergi dari Sekte Iblis Bayangan Gelap. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Mungkin pemuda itu akan memiliki kekuatan untuk melampaui langit di masa depan, tetapi dia tidak dapat menghentikan perkembangan situasi saat ini. Saat dia berpikir, dua aliran air mata mengalir dari sudut matanya. Dia tidak akan membiarkan pria lain menodainya. Dia akan menggunakan kematiannya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Saat ini, dia tiba-tiba memahami rasa cinta. Ada rasa pahit, asam, dan manis, tapi sangat menawan. Begitu seseorang terjatuh ke dalamnya, mereka tidak akan bisa melepaskan diri. Sebenarnya, ini tidak seseram yang kamu kira. Lan Sun terus menghiburnya. Juga, menurutku Mo Wu adalah anak yang baik. Dia lembut dan berbakti kepada orang yang lebih tua. Ahem. Melihat wajah King Wu berangsur-angsur menjadi dingin, dia berhenti mengomel. Kamu harus muncul besok, jadi kamu harus tidur lebih awal hari ini dan tetap semangat. Jangan biarkan orang-orang gereja suci menertawakanmu besok. Apakah kamu mengerti? Mengingat tujuan kunjungannya, dia berbicara lagi. Hah. King Wu mendengus dingin dan menoleh. Kamu anak kecil. Lan Sun juga memasang wajah murung dan memarahi dengan lembut. Apakah kamu harus mempermalukan ibumu dan pemimpin suci? Kompetisi besar akan berakhir besok pagi. Anda harus muncul dan mengatur pernikahan. Pada hari Festival Api Kudus, Anda akan menikah dan putra suci akan dipilih. Penjelasan Lan Sun membuat wajah pucat King Wu menjadi semakin pucat. Melihat wajah yang sangat familiar di depannya, matanya dipenuhi keputus asaan. Itu sebenarnya telah diajukan. Dengan senyum pahit, dia berdiri dengan gemetar dan berjalan menuju ruang samping. Asteris dong dong dong. Di depan kuil bayangan terdengar suara gong dan genderang. Adegan itu sangat bising dan hidup. Melihat sekeliling, setidaknya ada ratusan ribu orang. Di tangga pintu masuk aula utama, Holy Lord of Sados duduk di kursi besar di tengah. Lan Sun duduk di sampingnya, dan di sisi lain ada King Wu. Selusin sesepuh duduk dalam garis lurus dengan mereka bertiga sebagai pusatnya. Masing-masing dari mereka memiliki senyuman di wajah mereka. Hanya mata King Wu yang kosong, seperti mayat berjalan. Tidak ada sedikitpun semangat di wajahnya yang kuyuh. Penampilannya membuat Lan Sun mengerutkan kening. Di bagian bawah tangga ada arena yang luas. Ada pola di sekitarnya, dan penghalang tipis muncul, menyapu semua energi yang keluar darinya. Saat ini, yang masih bisa berdiri di arena semuanya adalah calon putra suci. Terlebih lagi, mereka adalah elit dari calon putra suci. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, sudah tengah hari. Ini sudah pertandingan terakhir. Mou Wu dan seorang pria kurus masuk ke arena. Dengan suara gong dan genderang, keduanya bertarung sengit. Budidaya pria kurus tidak lebih rendah dari budidaya Mou Wu. Terlebih lagi, dengan teknik rahasianya, dia mampu menekan Mou Wu dengan kuat dan meraih keunggulan. Penampilannya membuat para penguasa suci dan tetua senior di peron mengangguk setuju. Biarpun orang ini kalah, dia pasti akan menjadi pilar gereja suci di masa depan. Asteris berak. Asteris deng-deng-deng. Asteris. Setelah tabrakan, pria kurus itu hanya mundur lima langkah, tetapi Mou Wu mundur lebih dari selusin langkah. Tiba-tiba wajahnya memerah. Di antara para kandidat terpilih-terpilih, pria ini hanyalah kandidat dengan peringkat lebih rendah. Oleh karena itu, Mou Wu tidak terlalu memperhatikannya. Namun, kuda hitam ini berhasil mencapai babak final dan bahkan menjadi lawan yang tangguh. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Mou Wu. Berengsek. Hatinya dipenuhi amarah. Orang ini telah mempermalukannya. Sambil berpikir, energi beracun hitam seperti cairan muncul dari tubuhnya. Bau amis menyebar ke seluruh tempat, menyebabkan semua orang mengerutkan kening. Hanya orang-orang besar di platform yang tetap tenang. Karena dia kalah dari pria ini dalam hal budidaya, Mou Wu menggunakan kartu asnya. Energi racun tingkat surga. Melihat bau gelombang hitam di depannya, ekspresi pria kurus itu segera berubah. Gelombang energi racun juga muncul dari tubuhnya. Meski kental, namun tidak cair. Itu hanya di puncak alam bumi. Perbedaan satu tingkat itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Pria itu langsung tenggelam oleh energi racun dan mengalami koma. Melihat pria tak sadarkan diri dengan darah hitam menetes dari sudut mulutnya, sudut mulut Mou Wu terangkat tinggi. 719. Mou Wu menang. Orang tua di samping arena mengumumkan akhir kompetisi. Ketika lelaki tua di samping arena berteriak, dia secara resmi mengumumkan akhir kompetisi. Tria kurus tidak kalah dalam hal tingkat kultivasi. Dia kalah dalam hal kemampuan racun. Kemampuan racun tingkat surga sebanding dengan kemampuan orang suci yang diperoleh. Itu setara dengan warisan orang suci agung. Bagaimana dia bisa menolaknya? Kompetisi telah usai, dan Mou Wu adalah juaranya. Ini berarti dia akan menjadi putra suci dari sekte setan bayangan gelap. Terlebih lagi, dia bisa menikahi wanita tercantuk dari sekte iblis bayangan gelap, King Wu. Kompetisi telah usai dan Mou Wu menjadi juaranya. Ini berarti dia akan menjadi orang suci dari sekte setan bayangan gelap. Terlebih lagi, dia bisa menikahi wanita tercantuk di sekte iblis, King Wu. Mou Wu perlahan berjalan menuju pria yang tak sadarkan diri itu. Dia membungkuh dan meletakkan tangannya di dahi pria itu. Gumpalan kemampuan racun hitam yang bau tersedot keluar dari tubuh pria itu. Mou Wu perlahan berjalan menuju pria yang tak sadarkan diri itu. Dia membungkuh dan meletakkan tangannya di dahi pria itu. Gumpalan kemampuan racun hitam yang bau tersedot keluar dari tubuh pria itu. Melihat alis pria itu yang berkerut, bibir Mowu membentuk senyuman, dan kilatan tajam melintas di matanya. Pria kurus ini sudah menjadi ancaman bagi keberadaannya. Jika dia membiarkannya menjadi master racun tingkat surga, dia akan kehilangan posisinya sebagai sang juara. Sebagai putra suci, ia lebih rendah dari calon putra suci. Mengingat kesombongannya, bagaimana dia bisa menerima ini? Segera, dia mulai menghitung dalam hatinya. Menekan telapak tangannya di dahi pria kurus itu, gumpalan ki hitam tak kasat mata meresap ke dalam tubuh pria kurus itu. Setelah itu, dia dengan cepat mengangkat tangannya dan meningkatkan kekuatan isapnya. Setelah beberapa saat, wajah pria kurus itu kembali berwarna kemerahan. Haha! Dengan senyum lembut di wajahnya, Mowu menarik pria kurus yang linglung, dan mereka berdua berdiri di arena. Melihat betapa murah hati dia, para tetua di peron mengangguk. Bahkan Holy Lord of Sados sangat puas dengan penampilannya. Dia berdiri. Dengan ini saya mengumumkan bahwa Mowu adalah juara festival api suci. Suara nyaring terdengar dari mulutnya seperti suara guntur, bergema di seluruh area. Senyuman di wajah Mowu semakin lebar saat dia menatap lurus ke arah sosok cantik yang duduk di peron. Cahaya menyala melintas di matanya. Wanita menawan ini dikejar oleh semua murid muda dari sekte iblis bayangan gelap. Hari ini, dia akhirnya mendapatkannya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat, dan udara panas keluar dari lubang hidungnya. Beberapa hari yang lalu, diumumkan bahwa setelah keputusan bulat dari para tetua gereja suci kita, pemenang kompetisi ini juga akan menjadi putra suci gereja suci kita. Pada saat yang sama, dia akan dapat menikahi bunda suci. Holy Lord of Sados berbicara lagi, dan mata beberapa murid muda meredup. Selanjutnya adalah upacara pertunangan. Hari berakhirnya Festival Api Kudus adalah hari pernikahan putra suci dan orang suci. Ekspresinya bermartabat saat dia mengamati kerumunan dan berbicara dengan gembira. Dalam sekejap, tempat itu dipenuhi pujian dan ucapan selamat. Mowu, maju! Suara Holy Lord of Sados terdengar tegas. Mowu melompat dari panggung dengan wajah penuh kegembiraan dan berjalan menaiki tangga. Salam, Yang Mulia! Dia berlutut di depan Holy Lord of Sados dan berseru dengan hormat. Atas nama Tuhan Suci Gereja Suci Bayangan, dengan ini saya menunjuk Mowu sebagai putra suci gereja suci bayangan. Suara nyaring bergema di seluruh tempat, dan semua orang segera berlutut. Gereja suci tidak memiliki batasan, Tuhan suci tidak memiliki batasan, dan putra suci tidak memiliki batasan. Ratusan ribu orang berteriak serentak. Suara mereka seperti guntur, menggelegar dan bergema sejauh ribuan mil. Mulai sekarang, kamu adalah putra suci dari Gereja Suci Bayangan. Holy Lord of Sados melangkah maju dan membantu Mowu berdiri sambil berbicara sambil tersenyum. Mowu berterima kasih kepada Holy Lord atas bantuanmu. Mowu sangat gembira, dan wajahnya berseri-seri saat dia buru-buru mengucapkan terima kasih dengan hormat. Mem. Holy Lord of Sados menganggup puas sebelum berseru kepada orang banyak, semuanya, tolong bangkit. Terima kasih, Yang Mulia. Baru pada saat itulah semua orang berdiri serempak. Nyonya suci. Nyonya suci. Nyonya suci. Wajah Holy Lord of Sados menjadi gelap ketika tidak ada yang menjawab. Kegembiraan di wajah para tetua yang duduk di tangga juga memudar saat mereka semua melihat ke arah yang sama. Wajahnya kuyuh, dan tidak ada warna di wajahnya. Matanya kosong seolah dia kehilangan jiwanya. Dia duduk di sana dengan linglung, diam-diam menatap langit biru seolah dia tidak mendengar panggilan Holy Lord of Sados. Nyonya suci. Nyonya suci. Tuhan suci memanggilmu. Melihat ini, Lan Sun mengulurkan tangan dan menjabatnya dengan lembut, memanggilnya dengan suara rendah. Setelah sekian lama, mata King Wu meredup, dan dia perlahan berbalik untuk melihatnya. Kamu sudah bertunangan. Cepat berdiri dan bersyukur pada Tuhan. Lan Sun berkata dengan suara rendah. Bertunangan. Tubuh halus King Wu sedikit gemetar. Tidak, saya tidak akan bertunangan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Semua orang memandangnya dengan kaget. Ekspresi Holy Lord of Sados juga menjadi gelap. Hah. Dia mendengus berat, menoleh ke arah kerumunan, dan berkata, saya mengumumkan bahwa putra suci dan bunda suci telah bertunangan dan akan menikah di kemudian hari. Tidak, mustahil. King Wu berdiri dengan gusar. Reaksinya sangat kuat. Itu bukan terserah kamu. Wajah Holy Lord of Sados tampak muram saat dia berteriak. Dia tidak menyangka King Wu mengabaikan gambaran besarnya. Bahkan jika upacara ini selesai, dia akan menjadi bahan tertawaan. Nyonya suci dipaksa menikah. Aku sudah menjadi istri orang lain, jadi aku tidak bisa bertunangan. King Wu menarik nafas dalam-dalam saat warna merah muncul di wajah pucatnya. Dia berbicara ringan di depan ratusan ribu orang. Kamu benar. Kamu benar. Bunda suci harus tetap suci. Ini adalah aturan dari nyonya suci. Jika dia kehilangan kesuciannya kepada siapapun selain putra suci, Bunda suci akan dieksekusi oleh gereja suci dan dibakar hidup-hidup. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Lansun berdiri dengan panik. Dia ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Semua orang menatapnya dengan heran. Ekspresi Holy Lord of Sados sangat gelap, dan semua tetua berdiri. Wajah Mou kehilangan kemurahan hati sebelumnya. Sudut mulutnya bergerak-gerak, dan ekspresinya mengerikan. Saya tidak berbicara omong kosong. King Wu berkata ringan dengan senyum pahit di wajah cantiknya. King Meng sebenarnya adalah putri kandungku. Wow, petik dua. Tiba-tiba terjadi keributan. Jika terbukti, maka King Wu tidak punya pilihan selain mati. Peraturan gereja suci telah diturunkan sejak zaman kuno, dan bahkan Holy Lord tidak dapat mengubahnya. Dia meminta kematian. Dia lebih baik mati daripada bertunangan. Ekspresi Mou sangat menarik. Matanya merah seperti binatang buas yang hendak melahap mangsanya. Holy Lord of Sados, Lansun, dan Founding Elders semuanya memandangnya dengan kaget. Apakah itu benar? Mereka saling memandang ketika melihat tekat di mata King Wu. 720. Meninggal dunia. Suara yang memekakan telinga bergema di langit di atas alun-alun. Kemudian, langit biru terkoyak seperti selembar kertas, dan ruang gelap gulita dengan cahaya mengalir muncul. Semua orang dari gereja bayangan suci memandangi celah itu dengan waspada, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Hanya seorang sage yang bisa menembus ruang angkasa. Ini berarti dia pastilah seorang sage. Mungkinkah seseorang dari aliansi cahaya? Memikirkan hal ini, wajah semua orang menjadi pucat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Aliansi cahaya tidak pernah berhenti memburu gereja bayangan gelap. Jika seorang sage benar-benar datang, itu akan menjadi bencana bagi gereja bayangan gelap. Mungkin ini akan menjadi akhir dunia. King Wu, yang telah bersiap untuk mati, menatap lekat-lekat ke celah hitam pekat itu. Entah kenapa, riak muncul di hatinya. Apakah dia di sini? Dia memiliki firasat yang sangat kuat di hatinya. Mengaum. Petik 2 Sebelum ada yang bisa bereaksi, auman naga bergema dari dalam celah. Setelah itu, seekor naga raksasa yang seluruhnya berwarna hitam pekat mengayunkan tubuhnya yang tebal dan kokoh saat ia berlari keluar dari celah. Naga hitam itu ditutupi sisik yang bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Keempat cakar naganya kuat dan bertenaga, seolah mampu menghancurkan segalanya dan menghancurkan dunia. Kepala naga itu ganas, dan sepasang tanduk naga berdiri tegak. Matanya yang besar begitu terang sehingga seolah-olah bisa melihat semuanya. Tampaknya berasal dari zaman kuno, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura kuno. Begitu muncul, itu mengejutkan semua orang yang hadir. Hindari naga. Seseorang di antara kerumunan itu berteriak. Naga tidak dapat diprediksi dan sulit dipahami. Jarang sekali orang melihatnya seumur hidup mereka. Bahkan banyak orang suci yang belum pernah melihat naga sebelumnya. Pemahaman setiap orang tentang naga terbatas pada apa yang mereka baca di buku-buku kuno. Dapat dikatakan bahwa semua orang yang hadir, termasuk Holy Lord of Shadows, telah melihat naga untuk pertama kalinya. Ada seseorang di atas naga itu. Mereka yang memiliki mata tajam dengan cepat menemukan keberadaan Feng Hao, Momo dan ketiga lelaki tua itu. Segera, mereka berseru dengan suara keras. Ketidakpercayaan yang ekstrim terungkap dalam diri mereka. Seseorang bisa menunggangi naga. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bahkan di buku-buku kuno, tidak disebutkan ada orang yang memiliki naga sebagai hewan peliharaan. Naga memiliki kemampuan spasial bawaan dan tidak dapat diprediksi. Siapa yang bisa melacak keberadaan mereka. Namun, ketiga orang ini berdiri di atas kepala naga hitam. Feng Hao. Sekilas, King Wu melihat sosok yang dikenalnya. Tiba-tiba, air mata memenuhi matanya dan mengalir di pipinya. Keputusasaan aslinya berubah menjadi kegembiraan. Ia datang. Dia benar-benar datang. Dia selalu tahu bahwa dia akan datang, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini akan datang menunggangi seekor naga, dan pada saat yang tepat. Dia datang untuk menjemputnya. King Wu dipenuhi dengan kegembiraan. Di dunia sebelum dia, hanya ada sosok ini yang tersisa. Setan. Lan Sun, sebaliknya, melihat iblis itu dan segera berseru ketika ekspresi keterkejutan melintas di matanya. Bukankah dia pergi ke West Mist untuk melapor ke Feng Hao? Mungkinkah? Tatapannya beralih ke Feng Hao? Pemuda itu sangat biasa-biasa saja. Pakaiannya, penampilannya, dan bahkan budidayanya. Alam kehormatan bela diri peringkat dua. Ekspresi terkejut melintas di mata Lan Sun. Untuk dapat mencapai puncak alam kehormatan bela diri di usia yang begitu muda, itu sudah menunjukkan bahwa bakat pemuda ini sungguh luar biasa. Saat pandangannya tertuju pada ketiga lelaki tua itu, matanya tiba-tiba bergetar dan pikirannya hampir membeku dalam sekejap. Hanya ada satu kata di benaknya. Santo. Dia tahu betul kemana perginya iblis itu. Itu hanyalah sebuah kerajaan kecil. Namun, hanya dalam dua bulan, dia benar-benar telah membawa kembali seorang sage. Mungkinkah kerajaan itu memiliki seorang sage? Memikirkan hal ini, sudut mulutnya bergerak sedikit. Sebuah kerajaan dengan naga dan sain, sebuah kerajaan dengan warisan tanah suci. Di sampingnya, Mowu juga melihat tatapan aneh di mata King Wu. Melirik ke samping, dia melihat wajah yang lembut dan cantik. Sue Yu. Sebuah nama muncul di benaknya. Memikirkan kata-kata Little King Meng, jantungnya tiba-tiba bergetar hebat. Seorang pria mengendarai naga. Wajah Holy Lord of Shadows tampak serius saat matanya menatap langsung pada ketiga lelaki tua itu. Aura menakutkan terpancar dari tubuhnya saat dia memandang lelaki tua itu dengan waspada. Dia merasa terancam. Dan para tetua di samping semuanya berdiri di belakang Holy Lord of Shadows seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh, memandang ketiga lelaki tua itu dengan gugup. Mereka bisa merasakan bahwa lelaki tua ini adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada naga raksasa di depan mereka. Untunglah. Melihat tidak ada bunga di tanah, berarti tidak ada pernikahan. Feng Hao segera menghela nafas lega. Namun, ketika dia menemukan King Wu, wajahnya langsung menjadi gelap ketika dia melihat wajah kuyuh wanita cantik itu. Berengsek. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak hebat. Matanya berkilat tajam saat dia menghentakkan kakinya dan naga hitam kecil itu bergegas turun, langsung mendekati platform tinggi. Siapa kamu? Kenapa kamu masuk tanpa izin ke gereja bayangan suci? Holy Lord of Shadows perlahan melayang dan berdiri di depan naga hitam kecil itu. Seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Dengan ekspresi serius, dia berteriak. Dengan pemikiran dari ketiga lelaki tua itu, aura besar menyelimuti mereka bertiga dan sang naga. Saat cahayanya berdesir, gerombolan bayangan gelap di bawah semuanya berlutut. Ada beberapa orang yang masih berdiri, tetapi kesulitan untuk bertahan. Tulang mereka retak dan tidak bertahan lama sebelum mereka terjatuh dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Bagaimana mereka bisa melawan kekuatan seorang saint? Melawannya secara langsung. Yang ada hanya kematian. Apa itu? Mata Feng Hao memancarkan cahaya ilahi. Dia melotot dengan marah, dan amarahnya melonjak ke langit. Auranya berfluktuasi, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia berteriak, Kamu ingin memaksa istriku menikah dengan orang lain, dan kamu masih berani bertanya padaku ada apa. Suaranya seperti gemuruh guntur, bergema di seluruh tempat. Pemuda itu seperti iblis yang marah, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura kekerasan. Matanya merah dan dipenuhi pembulu darah. Keluarganya adalah skala kebalikannya. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Bahkan jika itu adalah dewa, dia akan menyeret mereka ke neraka. Kata-katanya menyebabkan semua orang tercengang ketika mereka menatapnya dengan takjub. Istri, mungkinkah itu nyonya suci? Seketika, semua orang melihat ke arah King Wu. Dia sudah menangis. Wajahnya kurus dan halus, dan wajahnya yang cantik pucat dan penuh air mata. Tubuh halusnya bergetar, dan dia sangat gelisah. Hati semua orang bergetar, mungkinkah itu benar? Namun, banyak orang juga bersantai di saat bersamaan. Bahkan ada beberapa orang yang merasa sombong saat melihat Mou, yang wajahnya sedikit berubah. Terima kasih telah menonton!